Prabowo Subianto tegas menyuarakan pemberantasan korupsi di pidato perdananya usai resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029 di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo menekankan pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akar, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu, Prabowo juga menegaskan para pemimpin harus memberi contoh baik untuk rakyat. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso Sing Telodo Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Sekarang saya mengajak Saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendikiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi, ada yang berasal dari luar kita. Tapi, harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan, bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui, terlalu banyak kebocoran-kebocoran, dari anggaran kita, penyipangan-penyipangan, kolusi, di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut, untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita, yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita, yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita, yang berangkat sekolah, tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita, yang tidak punya pakaian, untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian.